Lagi-lagi kecelakaan maut di jalur tengkorak Sukabumici Anjur kembali terjadi. Diduga Remblong, sebuah truk kontrainer bernomor polisi N9876DL terlibat kecelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang luka-luka. Truk nahas tersebut diketahui sempat menabrak beberapa kendaraan lain sebelum akhirnya terhenti setelah menabrak satu buah rumah. Kanit Gakum Satlantas Polres Cianjur, Ibtu Hadi Kurniawan mengatakan kecelakaan maut terjadi telatnya sekitar pukul 11 siang di Jalan Raya Sukabumi Cianjur kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, supir truk nahas tersebut dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan untuk korban luka-luka tersendiri, saat ini telah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cianjur untuk proses penanganan medis. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laga lantas Polres Cianjur. Kasus kecelakaan ini ke belakang sana dan siap memakan padang. Ada apa juga? Korban kuliah dari penyidikan yang anggota di lapangan meninggal dunia satu orang, luka ringan dua orang. Untuk sukir sendiri gimana? Sukir sendiri yang di belakang kami ke bawah itu meninggal dunia. Mulang, pulang, pulang. Pertamanya dalam kapunnya diban. Ini truk kagot apa? Kagotan apa? Kagotan apa? Kagotan apa? Kagotan apa? Kagotan palet. Dari arah mana? Dari arah Sumpabumi ke arah Cianjur. Petugas laga lantas Polres Cianjur tengah berusaha mengevakuasi truk kontrainer yang riset akibat kecelakaan maut tersebut. Akibat kecelakaan ini dilaporkan sebanyak empat kendaraan dan satu buah rumah mengalami kerusakan berat. Dari Kabupaten Cianjur, Sofuan Jupikar melaporkan untuk Dinamika.